Hey guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku akan ngebuat tutorial lagi Di video kali ini Aku akan ngeajarin kalian gimana caranya Kalian masukin atau ngenambahin iCard ataupun iCard 2 Dan mungkin aku akan ngejelasin sedikit Apa itu iCard 2, jadi kalau misalkan penasaran Just keep on watching Intro Jadi apa itu iCard atau iCard 2 iCard atau iCard 2 adalah rekomendasi Dari video yang udah kalian buat Kalian masukin ke video yang lagi kalian Mau upload sekarang Nah contohnya kalau kalian perhatiin Biasanya aku tuh suka ngomong di tutorial-tutorial Aku sebelumnya kayak misalnya Oh ya teman, aku pernah lho ngebuat video Gimana caranya kalian ngeganti Banner Youtube kalian Dan caranya juga mudah banget Jadi kalau misalnya kalian belum nonton Kalian tinggal pencet aja ya di pojok kanan atas Aku udah kasih Thank you Nah biasanya aku suka banget ngomong kayak gitu Ini dia contohnya iCard Jadi tujuannya itu adalah untuk mempermudah penonton Kayak misalnya nih Kalau misalnya aku ngomong Aku juga pernah ngebuat tutorial Gimana caranya kalian bisa ngedapetin temalan gratis Tanpa koin dan juga tanpa bayar Caranya juga mudah banget Tapi aku gak pake iCardnya nih disini Kan penontonnya jadi susah Jadi harus kayak nge-scroll-nge-scroll channel kalian Dan itu juga susah banget Jadi penonton juga jadi males gitu Jadi aku disini mempermudah penonton Itu dengan cara pake iCard Dan buat aku kayak yang Aku ini kan YouTuber pemula Dan aku bener-bener ngerasain banget manfaat dari iCard Kenapa? Karena manfaat dari iCard itu setelah aku lihat Wow Ternyata cukup banyak juga Orang-orang yang menonton video aku itu Dengan mengklik dari iCard ini Nah disini juga kalian gak cuman Bisa naruh video doang loh Kalian bisa naruh playlist Atau juga kalian bisa naruh channel Yang pengen kalian rekomendasiin Nah disini aku pengen ngajarin kalian Gimana caranya Dan caranya itu juga super-duper gampang banget Aku akan kasih tau Gimana caranya di handphone kalian Jadi buat kalian yang YouTuber pemula Kalian gak perlu khawatir Kalau misalnya kalian gak punya laptop Karena disini aku bakal ngajarin Gimana caranya di HP kalian Jadi kalau misalnya kalian penasaran Jangan di skip ya sampai habis Biar kalian bisa ngerti Oke Tapi seperti biasa Sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk puji tombol like, comment, share Dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke caranya Oke Jadi step pertama yang harus kalian lakuin Adalah kalian open Google Chrome kalian Kalau misalkan di iOS Kalian juga bisa open Safari Ataupun open Google Chrome Karena cara ini Android sama iOS sama ya Kemudian kalian search YouTube dashboard Atau kalian bisa lihat di deskripsi aku di bawah Atau di pin komen aku Karena semuanya lengkap Aku taruh disana Thank you Setelah ke load Nanti tampilannya itu bakal muncul kayak gini Kalian pecat aja yang pertama Tulisannya itu YouTube dashboard Dan linknya itu www.youtube.com Kalian pecat aja Dan open with Google Chrome Nah kalau udah ini akan loading sebentar Kalian tunggu aja Setelah ke load Nanti tampilannya itu bakal muncul kayak gini Kalian tinggal pecat aja di paling bawah Tulisannya itu continue to studio Nah kalau udah tampilannya itu bakal muncul kayak gini Dan ini udah benar Tapi aku saranin kalian landscaping aja Kalian rotate HP kalian Supaya tulisannya itu kelihatan lebih besar Nah disini aku akan perbesar dulu Supaya kalian bisa kelihatan Ini dia setelah aku perbesar Oke kalau kalian udah rotate jadi landscape Step selanjutnya harus kalian lakuin Adalah kalian pencet titik 3 Di pojok kanan atas itu Kemudian kalian scroll aja ke bawah Dan kalian pencet di bagian desktop site Atau juga tulisannya desktop Kemudian ini akan loading Dan tampilannya itu nanti bakal sama Tapi bedanya adalah Ini tampilannya itu udah didesain kayak desktop Nah kemudian kalian tinggal pencet aja di bagian video Di sebelah kiri yang udah aku tandain itu Kemudian kalian tinggal cari aja Video mana yang mau kalian masukin e-kartu Yang udah kalian upload Oh iya disini aku pake cara yang videonya itu udah aku upload Jadi bakal lebih gampang Oke jadi disini aku akan pilih yang How I take my notes ini Kemudian aku akan langsung pencet aja Dan aku akan pencet di sebelah kiri yang tanda pensil itu Nah kemudian tampilannya itu bakal muncul kayak gini Kalian scroll aja ke bawah Dan kalian swipe ke kanan Nanti ada tulisan i-cards Di bagian paling bawah Kalian tinggal pencet aja pensil di sebelah kanannya Nah kalau udah nanti tampilannya itu bakal muncul kayak gini Kalian tinggal scroll aja ke bawah Scroll video kalian ke bawah Bukan yang di sebelah kiri Jadi kalian harus scroll yang di sebelah kanan Nah disini aku udah masukin beberapa i-cardu Disini aku udah masukin tiga Dan caranya adalah Kalian tinggal nge-play aja video kalian Dimana kalian mau ngerekomendasiin video kalian Di video yang kalian mau upload sekarang ini Disini aku coba di bagian menit yang aku mau Kemudian aku langsung pause videonya Supaya dia gak bergerak lagi Kalau kalian udah pause Kalian tinggal scroll aja ke atas Kemudian kalian tinggal pencet di bagian kiri atas Plus card tulisannya Nah disini ada pilihannya Kalian bisa add playlist, channel, dan juga video Yang seperti aku tadi bilang Tapi disini aku akan pencet video Karena aku akan ngerekomendasiin video aku Kemudian kalau muncul keyboard gini Kalian tinggal back aja Kemudian kalian tinggal cari video mana yang mau kalian rekomendasiin Di video yang ini kalian mau upload Disini aku mau ngerekomendasiin Cara memasang banner youtube Nah tinggal kalian pencet aja Dan ini bakal udah selesai Disini aku akan coba play sebentar Supaya kalian bisa lihat Ini bisa atau gak Atau ada atau gak Nah disini udah Aku udah kasih Dan kalian bisa lihat sendiri Disini aku udah pause Dan e-kartunya itu ada di pojok kanan atas Nah kalau udah Kalian tinggal pencet aja save Di pojok kanan atas Jangan lupa di pencet save Karena kalau enggak Itu gak akan keganti Disini kalian juga bisa Ngerekomendasiin channel orang loh Jadi kalian tinggal pencet aja Terus kalian pencet yang channel Kemudian kalian tinggal Search aja Nama channel yang pengen kalian rekomendasiin Di youtube channel kalian Terus caranya itu sama Kalian tinggal stop aja Di bagian mana yang mau Kalian masukin e-kartunya Kemudian kalian tinggal pencet save deh Di pojok kanan atas tadi Jangan lupa di pencet ya Save-nya Karena kalau enggak Gak akan kesimpan Oke sekarang aku akan Ngebuka youtubenya langsung Supaya kalian bisa ngeliat Ada atau enggak Icard atau e-kartunya Nah ini dia Video yang udah Aku masukin i-cardnya Dan disini aku udah Pause videonya Kalian bisa lihat sendiri Kalau di pojok kanan atas tadi itu Ada tulisannya Nah jadi penonton kalian itu Jadi lebih gampang Penonton kalian tinggal Pencet aja tanda i-nya itu Kemudian mereka tinggal Pencet video yang udah Kalian rekomendasiin Gampang banget kan Nah itu dia Caranya Gimana kalian bisa Menambahin Atau masukin e-kartu Mudah banget kan Semoga berhasil ya Kalau misalnya Ada pertanyaan Atau kalian ada yang enggak ngerti Feel free to comment down below Karena sebisa mungkin Aku akan ngejawab Komen-komen kalian Oke jadi segitu dulu Video dari aku Semoga bermanfaat Dan bisa membantu kalian Kalau misalnya kalian suka Salah video ini Jangan lupa untuk Percah tombol like Comment Share Dan subscribe channel ini And see you in the next video Bye Bye